Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Beseja Inggris, kelas 1 Welcome to English Class Great 1 by Miss Mia Selamat datang lagi ya anak-anak Nah, good morning How are you today? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Mari kita berdoa bersama-sama Kita awali pembelajaran kita dengan besma lah Bismillahirrohmanirrohim In the name of Allah, the most gracious and the most merciful Kali ini kita akan belajar unit 4 Judul unit kita adalah lunchtime Lunchtime artinya adalah makan siang Nah, anak-anak Ini Miss Mia ada sebuah doa Doa apakah itu? Siapa yang tahu? Nah, itu adalah doa sebelum makan Yuk kita hafalkan bersama-sama yuk Kita awali dengan besma lah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana fima rozatana wakina azabannar Amin Ya Allah Berkatilah rejeki yang engkau berikan kepada kami Dan pelihara lah kami dari siksa api neraka Amin Nah, itu adalah doa sebelum makan Nah, anak-anak pada unit 4 kali ini Kita akan belajar 3 konten Yang pertama adalah vocabulary Yang kedua adalah grammar focus Grammar focusnya kita akan membahas have and heaven Kemudian yang ketiga adalah counting atau berhitung Ini sudah pernah kita lakukan di pertemuan pertama ya anak-anak Berhitung 1 sampai dengan 10 Sekarang akan kita lanjutkan kembali Sekarang Miss Mia minta tolong Silahkan buka buku supermain kalian Halaman 46 Could you please open your supermain book Page 46 Nah, tampilan buku halaman 46 Seperti yang tertera di layar Judulnya adalah lunch time Nah, coba sekarang apa yang kalian lihat Di sana ada 10 macam makanan Ada buah-buahan Kemudian ada sayuran, ada daging Ada berbagai macam makanan di sana anak Nah, sekarang kita akan belajar dulu Bagaimana cara pengucapan kosa kata yang benar Silahkan anak-anak dengarkan dengan baik-baik ya Miss Mia akan memutarkannya Unit 4 Lunchtime Students Book Page 46 1 Listen and look Then listen and say the words Steak, chicken, sausages and pizza Pizza? Yum! Are you hungry Thunder? Yes I am Look at the queue Now say the words 1 Banana 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 2 Cake Cake 3 Cheese sandwich Cheese sandwich Cheese sandwich 4 Apple 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 5 Pizza Pizza 6 Sausage Sausage 7 Chicken Chicken 8 Steak Steak 9 Peas Peas 10 Carrots Carrots Nah kita sudah belajar 10 kosa kata Sudah belajar cara pengucapannya Sekarang kita akan mengartikannya Satu persatu Mulai dari nomor 1 Nomor 1 Banana Is pisang Cake Is kue Cheese sandwich Is roti isi keju Apple Apple Is apple Pizza Is pizza Sausage Is sosis Chicken Is ayam Steak Is daging sapi Piece Is kacang polong Carrots Is wortel Nah sekarang anak-anak Sudah tahu kan Arti dari 10 kosa kata ini Sekarang yuk Kita lihat halaman berikutnya Nah sekarang anak-anak Fokus ya Ke grammar Fokus Poin nomor 2 Kita lihat contoh yang pertama I've got a sandwich And an apple Saya Got mendapatkan Atau mempunyai sandwich and apple Roti isi dan apple I haven't got a banana Saya tidak mempunyai Tidak mendapatkan banana Pisang Jadi kalau I've itu saya itu dapat Haven't tidak dapat Nah sekarang anak-anak Coba Kalian Simak Poin Nomor 1 Ini Dilihat Nah kita akan mencoba Mengerjakan bersama-sama Cara mengerjakannya Bagaimana sih Miss Cara mengerjakannya Mudah Yaitu kita akan Tarik Garis Nah Ikuti Miss Mia ya Siapkan pensil kalian Kita mulai dari Nomor 1 I've got a sandwich And an apple Ayo Disini ada kotak makan Yang isinya Saya mendapatkan sandwich And an apple Yang ada sandwich Dan Apple nya Berarti gambar yang Pertama Kedua Ketiga Atau keempat Yang ada gambar apple Dan sandwich Berarti gambar ke Tiga Kita tarik Garis Nomor 2 I've got A sandwich And a banana Saya Mendapatkan Sandwich And banana Yang ada gambarnya Sandwich And banana Gambar yang pertama Kedua Atau keempat Gambar yang Keempat Kita tarik Garis Ke gambar yang Keempat Nomor 3 I've got Pizza And A banana Saya Mendapatkan Pizza Dan Pisang I haven't got An apple Tapi saya tidak Mendapatkan Apple Berarti gambar yang Pertama Atau yang kedua Yang ada pizza Yang ada pizza And banana Gambar yang Pertama Kita tarik Garis Nomor 4 The last one I've got Pizza And an apple I haven't got A banana Saya Mendapatkan Pizza Dan apple Gambar yang Kedua Dua Nah Sekarang Anak-anak Juga tarik Garis Seperti Miss Nia Di buku Supermainnya Sudah selesai Tarik garisnya Miss Nia Hapus Nah Setelah Kita belajar Have and Have fun Sekarang Kita akan Belajar Berhitung Silahkan Anak-anak Dibuka Buku Supermainnya Halaman 52 Nah Kita akan Belajar Berhitung Sebelumnya Kita sudah Belajar Berhitung One Until Ten Sekarang Kita coba Yuk Jarinya Dikeluarkan Yuk Kita mulai Berhitung Bersama-sama One Until Ten One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Yeay Masih ingat kan Nah Sekarang Kita akan Belajar Berhitung 11 Sampai 20 Dalam Bahasa Inggris Coba Kalian Lihat Disini Sudah Ada Tumpukan Kue Yang Banyak Sekali Nah Setiap Piring Itu Sudah Ada Jumlahnya Sendiri Sendiri Jumlah Yang Berbeda Beda Kita Mulai Dari Piring Yang Pertama Coba Kalian Hitung Jumlah Kuenya Ada Berapa Jumlah Kuenya Ada Sebelas Sebelas Dalam Bahasa Inggris Adalah Eleven Piring Yang Sebelah Jumlah Kuenya Ada Berapa Kita Hitung Jumlah Kuenya Ada Dua Belas Dua Belas In Inggris Is Twelve Piring Selanjutnya Jumlah Kuenya Ada Tiga Belas Tiga Belas In Inggris Is Thirteen Piring Sebelahnya Lagi Jumlah Kuenya Ada Empat Belas Empat Belas In Inggris Is Fourteen Piring Sebelahnya Lagi Jumlah Kuenya Ada Lima Belas Lima Belas In Inggris Is Fifteen Sekarang Yang Bagian Bawah Jumlah Kuenya Ada Enam Belas Enam Belas In Inggris Is Sixteen Sebelahnya Jumlah Kuenya Ada Tujuh Belas In Inggris Is Seventeen Selanjutnya Jumlah Kuenya Ada Delapan Belas In Inggris Is Eighteen Piring Sebelahnya Jumlah Kuenya Ada Sembilan Belas Dalam Bahasa Inggris Kita Sebut Nineteen Kemudian Piring Terakhir Jumlah Kuenya Ada Dua Puluh Dua puluh Dalam Bahasa Inggris Kita Sebut Twenty Sekarang Kita Mencoba Berhitung Dari Sebelah Sampai Dua puluh Kita Mulai Sambil Kalian Tunjuk Di Buku Kalian Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Nah Sudah Bisa Kan Berhitung Sebelah Sampai Dengan Dua puluh Nanti Di rumah Kalian Coba Kalian Ulangi Berkali-kali Sehingga Kalian Sudah Hafal Tidak Perlu Lihat Buku Lagi Berhitung Satu Sampai Dengan Dua Puluh Nah Sekarang Kita Lanjutkan Ke Halaman Lima Puluh Tiga Coba Kalian Lihat Disana Ada Mark Ada Tony Kemudian Juga Ada Lin Nah Anak-anak Di keranjang Mereka Sudah Ada Belanjaannya Masing-masing Nah Disini Kita Diminta Menjawab Ini Apakah Pernyataannya Benar Atau Salah Kalau Benar Kita Tulis Yes Kalau Salah Kita Tulis No Kita Coba Kerjakan Bersama Ya Nah Yuk Mulai Dari Nomor Satu Mark Coba Kalian Lihat Mark Lihat Ini Mark Belanjaannya Kalian Lihat I've Got Eleven Sosis In My Basket Yuk Mark Punya Eleven Sosis 11 Berarti Angka Sebelas Kita Sosisnya Mark Itu Sebelas Atau Bukan Kita Hitung Bersama Sama One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Ternyata Sosisnya Mark Itu Adalah Twelve Bukan Eleven Berarti Jawabannya No Nomor Two Tony Kita Tony I've Got Fourteen Apples In My Basket Saya Mendapatkan Fourteen Apples In My Basket Apakah Benar Apple Yang Dibawa Tony Ini Adalah Fourteen Kita Hitung Ya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Nah Benar Ya Nak Berarti Jawabannya Yes Nomor Three I Haven't Got Any Bananas In My Basket Lin Coba Kalian Lihat Lin I Haven't Saya Tidak Got Mendapatkan Beberapa Pisang Di Keranjangku Apakah Benar Di keranjangnya Lin Itu Tidak Ada Pisang Yes Atau No No Di keranjangnya Lin Kan Ada Pisang Ya Anak Number Four Mark Kita Lihat lagi Mark I Have Got Chicken In My Basket Saya Mendapatkan Ayam Di Keranjangku Yes Or No Apakah Keranjangnya Mark Ada Ayam Yes Number Five Tony Kalian Lihat Tony I've Got A Cheese Sandwich In My Basket Saya Mendapatkan Roti Isi Keju Di Keranjangku Yes Atau No Apakah Benar Di Keranjangnya Tony Itu Ada Roti Isi Keju Jawabannya Adalah No Yang Terakhir Lin Lihat Lin Belanjaannya Lin I've Got Twelve Carrots In My Basket Nah Saya Mendapatkan Dua Belas Wortel Di Keranjangku Apakah Benar Wortel Lin Itu Ada Dua Belas Kita Hitung Ya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Berarti Yes Silahkan anak-anak tulis dulu di bukunya ya Kalian tulis yes atau no Number one Jawabannya adalah no Number two Yes Number three No Number four Yes Number five No And then number six Yes Silahkan anak-anak tulis di bukunya dulu Oke Nah Sekian Untuk pembelajaran kita di unit empat Insya Allah Minggu depan Kita akan berjumpa lagi Dalam pembelajaran selanjutnya Nah Anak-anak Terima kasih untuk hari ini Sebelum kita Akhiri pembelajaran hari ini Kita akan berdoa bersama-sama With Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobilalamin Thank you so much See you later Does anyone have any question? Please contact Miss Mia Apabila kalian punya pertanyaan Silahkan hubungi nomor Miss Mia Terima kasih ya anak-anak Untuk minggu ini Kita belum ada tugas Miss Mia hanya memberikan materi saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya